disini kita akan melakukan perbaikan power window pada bagian pintu belakang sebelah kiri untuk mobil jenis Avanza atau Xenia yang kacanya tidak bisa naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat bergabung kembali ya teman-teman di channel kita pada video kali ini kita akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu tutorial cara mengatasi permasalahan power window bagian pintu belakang sebelah kiri untuk mobil jenis Xenia Avanza yang tidak bisa naik tetapi bisa turun namun apabila kita naikkan kacanya tersebut tidak bisa naik oke disini mau kita coba ini mau kita turunkan oke disini bisa kita lihat bisa turun tapi untuk posisi naiknya ini tidak bisa ini posisi kita naikkan kaca pada pintu ini diam tidak bisa naik nah disini kita akan berbagi cara untuk mengatasinya dan power window pintu bagian belakang sebelah kiri ini apabila kita operasikan dengan saklar yang di pintu sopir ini bisa naik dan bisa turun nah disini mau kita coba dan bisa kita lihat nanti ya oke disini kita operasikan dengan saklar yang di pintu sopir kacanya bisa naik turun maka dengan demikian kita harus melakukan pengecekan pada bagian saklarnya ya oke mau kita lakukan pengecekan pada bagian saklarnya dan untuk memastikan saklarnya itu bermasalah atau tidak bisa kita lakukan dengan cara kita menukur dulu saklar pintu depan dengan saklar pintu yang belakang oke kita mau tukar terlebih dahulu selamat menikmati oke ini saklar sudah kita lepas dan disini mau kita coba dengan saklar yang di depan ya disini sudah kita ambilkan saklar yang di depan ini mau kita coba ya disini saklar sudah kita lukir atau kita tukar dengan yang depan dan disini mau kita coba apakah kaca tersebut bisa turun dan bisa naik atau tidak oke kita coba turunkan ya disini bisa kita lihat setelah kita tukar dengan saklar yang di pintu depan ternyata kaca pintu bagian belakang ini bisa naik turun berarti yang menjadi permasalahan ini di bagian saklarnya nah disini mau kita lihat dulu saklarnya rusak tadi apabila masih bisa kita perbaiki ya kita perbaiki dan apabila tidak bisa kita perbaiki ya harus kita ganti dengan yang baru ini kita kembalikan lagi ke pintu yang depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya disini bisa kita lihat ini sepertinya saklarnya kotor dan harus kita bersihkan terlebih dahulu kita bersihkan sampai bersih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terhatikan posisi posisi pemasangan platnya ini jangan sampai kebalik disini sampai kebalik ini nanti tidak hidup bisa kelihatan oke mau kita pasang kembali saklar sudah kita perbaiki dan sudah mau kita coba ya lanjut ini saklar mau kita coba dan posisikan kontak pada posisi on ataupun mobil dalam posisi hidup nah ini mau kita coba dulu apakah kaca pada pintu bagian belakang ini bisa naik turun atau tidak setelah kita lakukan perbaikan pada saklarnya nah disini kita coba terlebih dahulu kita turunkan oke ya teman-teman saklar ternyata sudah bisa berfungsi kembali setelah kita lakukan perbaikan yaitu adanya kotoran-kotoran yang menempel pada bagian plat saklarnya oke ya nah ya oke ya teman-teman begitulah cara melakukan perbaikan power window pada bagian pintu belakang untuk mobil jenis avanza ataupun xenia mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe like komen dan serta tekan tombol loncengnya untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih